Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Arju Fia Beliau menanyakan Kalau sudah terlanjur tebar Gimana apa boleh diberi probiotik Baik terima kasih atas pertanyaannya dari akun Arju Fia Ini berdasarkan pengalaman dari teman-teman yang sudah-sudah ya Jadi teman-teman itu rata-rata mereka yang Bagi pemula yang tertarik dengan budidai ikan guramir Biasanya mereka tidak begitu paham bahwa penyiapan air kolam itu memang sangat penting Jadi begitu kolamnya selesai Kemudian langsung diisi air kolam Kemudian langsung ditebarkan bibir benihnya Tanpa mereka menyiapkan air kolamnya terlebih dahulu Padahal itu adalah faktor yang terpenting dalam keberhasilan membudidayakan ikan gurami Itu berdasarkan pengalaman teman-teman kami Akhirnya ikannya itu banyak yang mati Tidak kurang dari satu minggu itu ikannya itu akhirnya habis Atau bibit yang ditebarkannya itu habis Karena ikannya pada mati Nah ini kalau misalkan bagaimana Kalau misalkan sudah terlanjur ditebar Kemudian apakah boleh dikasih probiotik Daripada tidak sama sekali Kalau menurut saran saya itu Lebih baik ditebarkan saja Meskipun sudah ada bibitnya Karena apa? Jadi untuk menghindari kematian yang lebih banyak Untuk menghindari kematian lebih banyak Mudah-mudahan nanti ikannya itu dalam artian kondisinya masih bisa survive Atau masih bisa adaptasinya Jadi sambil diberikan probiotik Sambil menunggu dari hasil probiotiknya bereaksi Atau probiotiknya itu bekerja Maksudnya dalam artian Bisa menumbuhkan mikroorganisme yang ada di dalam air kolam Ya mudah-mudahan ikannya itu masih bisa bertahan Hidup di dalam air kolam tersebut Jadi daripada tidak sama sekali diberikan probiotik Alangkah lebih baiknya diberikan saja Meskipun sudah ditebarkan benih Mudah-mudahan terjawab pertanyaannya Dan bermanfaat juga buat yang lainnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih